Intro Shalom saudara-saudariku marilah sebelum mendengarkan firman Tuhan kita berdoa Terima kasih Tuhan nafas kehidupan kau berikan kembali dalam hidup kami Dimana kami sudah melewati malam yang gelap dan kau izinkan untuk menjalani hari yang baru saat ini Kami mau disapa oleh firmanmu untuk menjadi tuntunan dalam hidup kami Dalam Yesus kami berdoa, amin Sapaan firman Tuhan bagi kita hari ini Kamis tanggal 12 September 2024 Tertulis dalam kitab kejadian pasal 41 ayat 52 Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim Sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku Demikian firman Tuhan Saudara-saudariku apa yang baru kita dengar itu adalah suatu kondisi yang terjadi Dalam diri anak-anak Tuhan Khususnya dalam diri Yusuf Yusuf yang menjadi penguasa pada saat itu di Mesir Mempunyai anak yang bernama Efraim Anak keduanya Sementara anak pertamanya bernama Manasyeh Efraim artinya yaitu menjadi berbuah Dia mensyukuri anugerah Tuhan yang diberikan kepadanya di tengah-tengah kesulitan dan kesengsaraannya di wilayah Mesir Kalau kita mengikuti selanjutnya bagaimana kehidupan dari Efraim Anak kedua dari Yusuf ini dia adalah anak yang diberkati Yang mana kakeknya memberkati dia menjadi pemimpin dan penguasa dalam kerajaan tersebut Kalau kita lihat bahwa dalam kehidupan Efraim Walaupun dia tidak menjadi raja di tengah-tengah bangsa Mesir Tapi melalui keturunannya lahir banyak para raja yang berkuasa di tengah-tengah umat Israel Kita melihat disini sepertinya sejarah berulang Dimana Yaakub adalah anak kedua Dan anak pertama adalah Esau dari orang tuanya yang bernama Isak Namun Tuhan tidak mutlak akan memberikan berkat itu hanya kepada yang tertua saja Tapi Tuhan memberkati juga anak lainnya Demikian juga kehidupan kita Kita dalam kehidupan keluarga kita masing-masing Tuhan memberkati siapapun kita sebagai anggota keluarga Tidak mesti si sulung yang harus menerima berkat saja Yang si adiknya juga bisa menerima berkat Artinya kalau kita betul-betul menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Maka berkat itu bisa diberikan Tuhan kepada siapa saja Seturut dengan kehendaknya Dan demikian juga kita pantas untuk mensyukuri anugerah Tuhan Entah kita sebagai anak sulung, anak tengah atau anak yang bungsu Marilah kita menunjukkan peran kita selaku anak-anak yang taat dan takut kepada orang tua Dan mari kita juga nikmati bagaimana cara Tuhan untuk memberkati setiap kita pribadi Lepas pribadi seturut dengan talenta dan takaran yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita Jangan kita menyesali posisi kita sebagai anak pertama tengah atau sebagai anak yang paling bungsu Tetapi marilah kita menunjukkan kualitas kita Berusahalah menunjukkan kualitas iman, kualitas perjuangan yang lebih baik dalam kehidupan kita Masing-masing Niscaya Tuhan akan membuat kita menjadi berbuah Menjadi orang yang berfungsi dan terberkati di masa kehidupan kita pribadi Selamat beraktifitas, selamat menunjukkan kualitas yang lebih baik dalam kehidupan kita khususnya sepanjang hari ini Amin Terima kasih Tuhan kau berkati kami di tengah-tengah keluarga kami Sebagai orang yang berbuah, orang yang terberkati Dan kami yakin melalui sikap kehidupan kami, kesungguhan kami Untuk takut akan engkau dan berjuang di dalam kehidupan kami masing-masing Kami akan mendapatkan anugerah dan rejeki yang berkelimpahan daripadamu Sebab engkau mengizinkan kami hadir di atas muka bumi ini Untuk menerima berkat dan menjadi berkat bagi orang di sekitar kami Biarlah kami mensyukuri kesempatan yang sudah kau berikan kepada kami Untuk berbuat lebih baik lagi hari lepas hari Terpujilah engkau kekal selama-lamanya Amin Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapak Serta persekutuan dengan Roh Kudus Kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian Amin